apakah itu ya Rasulullah kemudian dibacakanlah ayat tadi Ali Imran 1.90.191 bagaimana bunyinya A'udzubillahimina sayto'anirajim bismillahirrahmanirrahim coba inna fi khalkis samawati wal ardi waktila fil layli wal nahari la ayat liulil alba allazina yazgurun alloha qiyamaw wakudaw ala junubihim wa'idha fakkaruna fi khalkis samawati wal ardi rabbana maa khulaktaha zahabatila subhanaka faqinha zahabanna Allah aduh aduh ayat ini kenapa engkau menangis ya Rasulullah karena kelak kaumku tidak mengerti ayat ini hari ini saya mulai faham mengapa Rasulullah menangis Allah berbicara kepada kita pertama melalui ayat-ayatnya yang kedua melalui nabi dan rasulnya yang ketiga melalui alam semesta ciptaannya ciptaannya dan melalui kejadian-kejadian yang ada di hadapan kita jadi selain ayat suci yang kita baca ayat kauli ya tetapi juga ayat kauni yang alam semesta itu adalah kalimat-kalimat Allah yang harus kita baca penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang itu adalah tulisan-tulisan Allah yang harus kita baca karena itu surat pertama yang diturunkan adalah ikro bismirob bika ibu-ibu juga datang ke sini bapak-bapak datang ke sini pakai baju yang bagus pakai jilbab yang bagus bajunya juga banyak yang bagus-bagus sebenarnya di hati kecil ibu apa yang ibu tunjukkan siapa yang jilbabnya di atas 50 jumlahnya di rumah angkat tangan siapa yang lemarinya penuh jilbab sampai 100 apa yang ingin disampaikan kenapa enggak semua jilbab sama saja lalu bapak-bapak juga kalau pulang lebaran idul fitri siapa yang pulang pakai rumah pakai baju baru mobil baru motor baru apa yang ingin disampaikan lihat saya ini berhasil lihat baju saya bagus mobil saya bagus tas saya bagus ya atau enggak ibu rumahnya di chat supaya kelihatan rumahnya bagus orangnya rapih makmur sejahtera ya enggak ibu apa yang ingin dipesan itu saya sukses saya berhasil tanpa kata-kata itu mulutnya ditutup yang bicara tasnya tasnya pun mereknya Louis Vuitton kol-kolahnya itu udah ikro empat Louis Vuitton kalau Louis Vuitton itu baru ikro satu cara baca tajwidnya itu Louis Vuitton yang ingin ditunjukkan apa saya orang sukses loh saya orang berhasil jadi yang seperti itu adalah sebuah pesan tanpa kata nah alam semesta raya itu diciptakan Allah dibuat Allah dengan kejadian-kejadiannya adalah pesan tanpa kata yang harus dibaca itulah sebabnya ikro baca ikro bismi rabbika alladhi khalak khalakal insana min alak ikro warob bukal akram alladhi allama bil alam allamal insana ma lam ya'lam tapi kita gak baca-baca juga betul maka turunlah tsunami turunlah gempa bumi tidak dibaca juga turun banjir bandang tidak dibaca juga turun bencana sosial tidak dibaca juga turun bencana ekonomi belum juga kasih sedikit gempa bumi tidak juga bencana alam sendiri berganti kuncinya adalah ikro bismi robbika baca dengan nama Tuhan Tuhan betapa ruginya kita kalau kita tidak membaca contoh nih coba yang masih jomblo yang masih bujangan angkat tangan tuh kasihannya mudah-mudahan dapat jodoh disini karunya pisang mudah-mudahan itu dapat joklo coba banyak tidak siapa ibu-ibu ketika dulu masih pendekatan PDKT calon suaminya atau pacarnya ngasih bunga mawar merah atau bunga melati siapa pernah terima si akang siapa yang pernah ngasih bunga mawar atau bunga melati ke calonnya itu adalah apa atau ketika akad nikah dikasih seperangkat perangkat seperangkat perlatan sholat dan Al-Quran serta emas setengah gram tunai itu apa artinya simbol pesan tanpa kata kata lalu alam semesta bintang-bintang yang ditaburkan oleh Allah yang tiada penghuninya itu untuk apa banyak yang tanya Pak Ari berapa jumlah matahari di angkasa aduh kawan-kawan sabar kan jumlah matahari di angkasa ada seorang ahli dari Australia ahli astronomi mengatakan 7 sekstilion katanya aduh gak ngerti apa itu ya kira-kira seluruh jumlah padang pasir yang ada satu persatu pasirnya dihitung bayangkan pergi ke samudera Indonesia atau pulau Jawa di pinggir pantai satu persatu hitung bersama keluarga sudah lalu pergi ke gurun sahara ke gurun sinai satu persatu ya ini ayah non-lepon paruman bukan kalau langsung saya jawab lupa lagi satu persatu pasirnya itu dihitung sudah lalu keringkan laut sudah samudera Indonesia keringkan sudah pasifik sudah dikeringkan ambil satu persatu pasirnya sudah bayangkan coba tangannya ambil pura-pura ambil hitung setelah itu kalikan tujuh itu semua tidak sanggup untuk menghitung berapa jumlah matahari di angkasa ucapkan Allahu Akbar ucapkan lagi Allahu Akbar ucapkan lagi Allahu Akbar untuk apa itu semua jadi yang nanya kepada saya Pak Ari kenapa kok gak ada penghuninya sama saja siapa yang di rumahnya punya halaman bagus ada rumput-rumput kemudian ditanami diguntingi istana raja ada kebun-kebun yang luas ada ruko gak diatasnya kalau ibu bikin mari bikin tempat kosan ada gak gak ada apa yang ingin ditunjukkan oleh sang raja menunjukkan siapa dirinya pertanyaan berikutnya saya tanya lagi lalu untuk apa alam semesta ini diciptakan untuk menunjukkan siapa dirinya ikuti saya subhanallah ucapkan walhamdulillah yang keras atau ibu ini zikirnya sahabat saya ustaz arifin ilham 3a agim arifin ilham arifin nanjar 321 321 321 terus yang keras subhanallah terus lagi yang keras yang keras lagi lagi yang keras yang keras mahasuci yang keras jadi alam semesta Allah engkau 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 mengenal aku jadi emosional emosional ini hidup ini hidup di tempat ditakdirkan tidak pernah tidak pernah tidak pernah memilih di mana dilahirkan di ring of fire jadi sebuah tempat di mana sabuk gunung berapi di situ di mana di bawah bumi kita ada tiga lempeng jadi kalau kita lihat Indonesia nah di bawahnya itu ada lempeng namanya lempeng pasifik yang samudera pasifik yang kebawah lempeng Austro Indo Austro Asia yang keatas bawahnya adalah lempeng pasifik lempeng Indo Australia dan lempeng Euro Asia jadi Euro Asia itu yang di atas Thailand sedangkan kebawahnya lagi lempeng pasifik di bawah dari pulau Sumatera Jawa di bawah di selatan itu disebut dengan lempeng pasifik kemudian dekat Papua di sana itu disebut dengan lempeng Euro Indo Australia pokoknya lempeng tau gak ibu lempeng lapar siapa yang belum sarapan lemper lemper beda lempeng itu adalah apa ya coba sekarang ini ya berdua begini lempeng ini lempeng pasifik coba ikuti tangannya gini jadi seperti ini nah di atasnya itu Indonesia ya lempeng pasifik lempeng Australia lempeng Indo Australia seperti ini dan dia bergeser lebih kurang 2 cm setahun berjalan lempeng ini kalau 100 tahun jadi berapa kilo itu 100 tahun kali 2 cm 200 cm ya kalau 1000 tahun 2000 cm 2000 cm nah ketika tekanan itu terjadi coba semua begini teman sebelahnya dorong satu dorong jatuhkan jatuhkan dorong sebelahnya jatuhkan jatuh gempa bumi tsunami subhanallah mengapa ini dijelaskan karena Allah ingin menunjukkan ayatnya dalam Al-Quran surah An-Namal ayat 88 tidakkah kau perhatikan jangan kau sangka gunung itu diam tapi dia bergerak laksana awan itulah yang membuat satu kampung di palu tenggelam dan lempeng itu bergerak bayangkan 1400 tahun yang lalu seorang manusia ummi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempelajari geologi bisa tahu bahwa bumi ini tidak diam tapi dia bergerak laksana awan berarti apakah mungkin itu kalimat seorang manusia apakah mungkin itu kalimat seorang yang tidak pernah belajar geologi berarti kalimat siapa itu kalimat pemilik alam semesta namanya siapa Allah ketahuannya kapan ayat itu 1400 tahun kemudian ayat yang dulu ketika dibacakan Umar Abu Bakar Usman Ali bingung maksudnya apa ya jangan kau sangka gunung ini diam tapi dia bergerak laksana awan bagaimana bergerak laksana awan gunung 1400 tahun kemudian hari ini kita menyaksikan bagaimana dia bergerak laksana awan berarti Al-Quran itu kalimat siapa ucapkan Bapak Ibu yang keras Al-Quran kalimat siapa Nabi Muhammad utusan siapa Al-Quran kalimat siapa 1400 tahun kemudian terbukti Al-Quran adalah benar berzikir semuanya ucapkan sekali lagi Subhanallah yang keras pulangin lagi pulangin yang keras sekali lagi mahasuci engkau Allah segala puji hanya bagimu tidak ada Tuhan selain Allah Allah barulah terbukti 1400 tahun kemudian karena itu ayat pertama diturunkan ikram tujuannya untuk apa itu semua Bapak Ibu pegang dadanya menanamkan keimanan yang menghujam ke dalam hati betapa mahalnya harga satu kata namanya apa iman untuk satu iman satu tetes air mata Bapak Ibu maka tidak tanggung-tanggung berapa triliun bintang-bintang dan matahari yang Allah ciptakan berapa gunung yang harus bergerak yang Allah perlihatkan hanya untuk supaya hati kita mendapat keimanan tetapi tidak melihat tetapi tidak mendengar tidak merasa Tidakkah engkau berjalan ke muka bumi bukankah engkau punya hati dengan itu kau merasa bukankah engkau punya telinga dengan itu kau mendengar sungguh bukan matamu yang buta hatimu di dalam dada maka menangislah baginda Muhammad s.a.w. stigfar semua Semua yang geras semuanya Allahumma ya Allah ampunkan kami maafkan kami yang tidak melihat tanda-tanda kekuasaanmu bumi yang kau hamparkan gunung yang kau tegakkan bintang yang kau taburkan gunung yang kau perjalankan angin yang kau hembuskan tsunami yang kau datangkan banjir bandang yang kau turunkan ampuni ampuni kami yang tidak membaca tanda-tandamu robi maafkan kami yang tidak melihat kebenaran kalimah-kalimah mu robi jadikanlah zikir kami di masjid istiqlal ini menjadi sebuah pesan bahwa kami membaca robi kami mengakui keberadaanmu kami mengakui kebesaranmu robi kami taubatan nasuhah atas nama bangsa Indonesia robi maafkan robi ampuni kami robi maafkan robi kami telah membaca kalimah la ilaha ilallah didonggalah dan pahlu kami merasakan gelombang getaran gembala ilaha ilallah dilombok kami membaca keagungan tulisanmu robi di sumatera utara di sumatera barat dan seluruh Indonesia saksikan robi kami di istiqlal menyebut asma maafkan kami robi ampuni kami robi jadikan saudara-saudara kami yang telah kau panggil kau ampuni segala dosanya tempatkan di tempat yang tinggi mulia di sisimu dalam raudatul canna keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan keikhlasan dan kesabaran dan kesabaran karena engkau robi dan kami yang masih berjalan dengan tegak dengan sombong dengan congkak tidak mendapat pesan kalimahmu rundukkan kepala kami robi engkau maha besar engkau maha tinggi kami taubatan nasuhah atas nama seluruh bangsa Indonesia robi yang keras semuanya la ilaha ila subhanaka ini kuntu minal dolimin la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minal dolimin robi saksikan robi kami mengakui kebacaran kami melihat tanda-tanda kami ikrok dengan kalimah ucapkan semua robbana atina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabannar walhamdulillah al-fatihah al-fatihah melalui melalui gempa dan tsunami di palu dan donggalah mudah-mudahan kalimah tauhid menghujam ke dalam dada kita sekarang yang kedua mengapa gempa itu terjadi supaya kita semua mengenal diri semua mengenal diri anda anda jangan membayangkan bahwa Allah itu sama dengan teman jangan gempa dong udahlah ini yang kita deal dengan Tuhan robul alamin kalau anda dengan berdua mungkin sebelahnya aduh ya Tuhan jangan begitu lah itu beda ini Tuhan yang anda deal anda berhadapan dengan robul alamin yang menciptakan alam semesta yang mempergilirkan manusia yang satu kedipan matanya 700 tahun Romawi naik Romawi dihanyurkan 700 tahun berganti-ganti manusia hanya dengan sepikas-sekian saja anda deal dengan Allah Azza wa Jalla Tuhan pemilik alam semesta raya cara berfikirnya beda dengan cara berfikir kita sebagai hamba yang tercipta dari setetes air yang hina yang buminya kecil laksana debu yang kedua adalah kita harus faham dan sadar diri kita ini hanyalah manusia yang tercipta dari setetes air yang hina kita bukan raja alam semesta kita perlu merendahkan diri di kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala fenomena gempa bumi itu fenomena tsunami ini adalah kasih sayang Allah yang meninggalnya diampuni insyaallah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang korbannya wallahu alam bisawab setelah ini akan tambah mulia ahlaknya tambah soleh dan solehah wallahu alam bisawab kacamata manusia aduh kasihan padahal yang sudah korban ada di surga aduh kasihan kamu di bumi masih banyak cobaan dan ujian benar 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 atau enggak ibu bukan berarti ya Allah jadikanlah aku korban gempa bumi supaya tidak begitu tidak begitu cara berfikir tapi ini semua adalah pelajaran besar yang harus kita ambil pelajaran pertama adalah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mujizatnya tadi kita sudah tahu satu surah yang kita fahami terbukti kebenarannya tentang bagaimana alam semesta itu sesungguhnya kalimat Allah surat an-namal ayat 88 lalu Allah menjelaskan dirinya penguasa alam semesta raya yang kita harus baca melalui tulisan-tulisan Al-Quran para nabi dan rasul dan alam yang dibentangkannya berikutnya berikutnya maka berilah peringatan Allahu Akbar aduh ya Allah jadi ngeri ceramah-ceramah gini ceramah tentang tauhid itu aduh ini orang kadil karena sahabat saya saya dipanggil sama harus siap datang jadi kalimat itu yang kita fahami tentang Allah yang kedua tentang diri surat az-zariyat ayat 56 nah kita faham sekarang oh begini yang namanya hamba gak ngerti kan orang hamba saya hamba gak ngerti gak begitu hamba itu ketika sadar tidak ada semuanya tidak ada kita ini zalim tidak ada kecuali kekuatan Allah semua yang di muka bumi ini sirna binasa dan tetap kekal wajah Allah yang memilih kemuliaan keagungan sedangkan manusia semua sirna binasa rumah tiba-tiba sirna tenggelam masuk ke dalam lumpur yang punya istri hilang yang punya suami hilang yang punya anak hilang ya memang begitulah kehidupan kita hanyalah manusia kita adalah hamba kita selama ini belajar sains belajar tentang teknologi sosial tapi kita lupa belajar ilmu tawhid kita mendalami S1 nya kedokteran S1 nya di bidang teknik S1 nya kimia S1 nya hukum gak ada S1 tawhid ada gak ini padahal ini membuktikan bahwa ada ilmu yang lebih tinggi dari semua ilmu yaitu ilmu tawhid coba dong bikin kampus ke jurusan ilmu la ilaha illallah tawhid itu itu adalah ilmu tertinggi ketika ilmu ekonomi tiba-tiba hancur tiba-tiba hilang yang dibangun ilmu psikologi tiba-tiba hancur ketika orang-orang yang sudah hilang ilmu sosial runtuh ketika terkena tsunami ilmu geologi pun tidak mampu membaca alam semesta bergerak lebih cepat dari pengetahuan kita ada satu ilmu yang dilupakan adalah ilmu tawhid dan itulah mengapa ibu-ibu bapak-bapak datang ke sini jadi sudah ilmu tawhid doktor honoris kausa salaman kiri-kanan selamat dilantik sering-sering datang ke sini nanti juga saya mau ikut juga sama yang kedua setelah kita kenal Allah setelah tsunami gempa bumi satu paham supaya paham tentang Allah nah permintaan itu tuh pernah diminta oleh Nabi Musa ketika di depan gunung Tursina Musa berkata Robi Arini Anzurilai Tuhanku pelihatan kepadaku agar aku bisa melihat gunung Tursina itu kamu tidak bisa melihatku Musa lihat gunung itu kalau dia tetap tegak di hadapamu engkau bisa melihatku dan tiba-tiba gunung itu hancur Musa pingsan barulah disitu Musa mengakui kebesaran Allah tujuannya apa supaya memasukkan tauhid ke dalam hati Nabi Ibrahim juga sama itu Musa 2500 tahun yang lalu Nabi Ibrahim 5000 tahun yang lalu juga minta ya Tuhanku perlihatkan bagaimana kau bisa menghidupkan orang yang mati awal tu'min kamu gak percaya kata kata Allah aku ingin keyakinan itu menghujam ke dalam hati ambil empat ekor burung cincang olehmu letakkan di puncak gunung panggil olehmu dan ketika dipanggil burung itu hidup lagi barulah Allah mengatakan inna allaha azizun hakim ucapkan inna allaha azizun hakim maka bertambah masuk keimanan tetapi umat nabi muhammad anda bagaimana kalau anda tiba-tiba binda coba empat ekor burung taruh disitu anda jadi zaman sekarang gak sesuai umat nabi muhammad bukan itu umat nabi muhammad ini pegang disininya ikra ucapkan ikra bismi rob bikalladhi khalak ikuti ikra bismi rob bikalladhi khalak ikuti khalakal insana min ala ucapkan ikra warob bukal akra alladhi allama bil alam allama insana ma lam ya'lam subhanallah terus walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar ulangi lagi maha suci engkau Allah segala puji hanya bagimu tidak ada Tuhan selain engkau allahu akbar sudah 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 paham apa lempeng lemper aduh lapar lempeng lempeng makanan lempeng makanan apa lempeng lempeng itu tektonik lapisan yang bergeraknya berapa cm per tahun 2 cm ya nah kemudian akhirnya manusia hilang ada yang masuk ke dalam lumpur semuanya ya itulah hakikat manusia itulah yang disebut dengan hakikat manusia sebagai hamba yang tidak punya apa-apa tidak memiliki apa-apa kecuali dimiliki oleh Allah azah wajah ini pesan penting yang harus dipahami supaya kita kenal diri kita karena mengapa kejadiannya kalau ini tidak terjadi gempa kalau tidak terjadi tsunami manusia lupa ya apa enggak ibu lupa Allah subhanahu wa ta'ala ya apa enggak ibu lupa dirinya itu siapa ya apa enggak ibu bapak lupa jadi sesungguhnya fenomena ini kebencian kemurkaan atau kasih sayang Allah untuk kita kasih sayang Allah untuk kita ditegur sama ustad gempa Kiai Haji Tsunami Al-Mukarom Kiai Haji Gempa Bin Tsunami itu guru kita jadi seharusnya orang Indonesia itu adalah orang yang paling soleh karena hidupnya punya dua ustad yang galak namanya Tsunami dan Gempa Bumi sekali-kali enggak mau juga disadar digoyang lagi lelah ilah ilallah goyang lagi lelah ilallah tujuannya adalah supaya kita selamat dunia dan akhirat kita cerita bukan diri anda tapi dari generasi ke generasi ratusan generasi berikutnya berapa juta manusia terselamatkan akibat dari gempa di Donggala dan Tsunami berapa yang tauhidnya sadar kembali melihat itu banyak enggak dunia seluruh dunia sadar sadar subhanallah la ilaha ilallah saat itu manusia terbuka dan berapa orang yang sadar dan ketika hal ini tidak dimiliki kesadaran tentang Allah maka banyak manusia menjadi fir'aun banyak enggak manusia saat ini punya masalah rebutan ini rebutan itu korupsi dimana-mana berbagai kejadian sosial terjadi ada anak membunuh ibu ibu membunuh anak teman membunuh teman hanya karena sepak bola saling bunuh banyak fenomena yang membuat menjakin rusak makin rusak makin rusak boro-boro ingat Allah ingat diri saja lupa nah ingat diri ada tiga siapa kita dimana kita mau kemana kita tiga hal yang harus kita fahami siapa kita diri kita ini siapa kita ini hanya hamba Allah ucapkan la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minadolimin kita ini siapa la ilaha ilaha anta subhanaka ini kuntu minadolimin nah kesadaran seperti ini membuat kita sadar oh kita ini hamba ya ya beginilah kehidupan hanya untuk supaya sadar siapa kita so kalau kita sadar siapa diri kita kita ini adalah burung ya burung tetapi menyangka dirinya ikan berenang ya paru-paru basah betul dirinya ini menyangka bahwa dirinya ini adalah kura-kura wah ngajak balapan lari mengapa karena tidak sadar siapa dirinya nah kejadian seperti ini adalah sebuah kejadian ketika manusia lupa hakikat kehidupan dirinya hanyalah seorang hamba dihadapan Allah kalau seluruh orang Indonesia dirinya hamba ada enggak saling hoax saling menjatuhkan lagi diantara kita hoax-hoakan ada enggak rebut-rebutan kekuasaan bisa-bisa orang ambillah mangga besok betul korupsi ada enggak enggak akan ada menyakiti sesama membunuh enggak akan ada tapi sekarang berapa yang terbunuh setiap hari korban narkotika sehari berapa yang meninggal 50 orang sehari miras 50 100 orang lebih hebat dari tsunami lebih hebat dari gempa bumi la ilaha ilallah la ilaha ilallah la ilaha la ilaha ilallah ya Allah ampuni kami semua sudah paham kalau tidak disadarkan berapa banyak lagi orang yang mati akibat narkotika berapa banyak banyak lagi orang yang mati akibat bunuh diri berapa banyak lagi korupsi yang terus berjalan tiada henti berapa banyak lagi orang saling menjatuhkan dan saling membenci berapa banyak lagi kerusakan kerusakan akibat LGBT dan seterusnya berapa banyak lagi yang terjadi akibat kita tidak paham siapa diri dimana diri mau kemana diri coba kita lihat manusia berlomba-lomba untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti manusia saling menyakiti padahal sesama saudara cuma karena beda bola bahwa ini adalah persib ini persija membunuh cintaan Allah yang sempurna dan kalau ini dibiarkan akan terus-terus lama-lama hancur gak bumi ini hancur gak manusia ini belum lagi ketidaktentraman banyak yang hatinya tidak tentram gelisah akibat tidak mengenal arti kehidupan hidupnya dirundung masalah anak dan suami ya anak dan suami anak dan istri anak dan bapak suami dan istri anak dan ayah semuanya tidak memegang prinsip kepada Allah masing-masing mementingkan diri sendiri di kantor masing-masing merasa yang paling penting yang paling hebat di kelompok partai merasa yang paling benar yang lain salah lupa lupa siapa dirinya dimana dirinya dan mau kemana dirinya lupa dirinya hanyalah seorang hamba Allah wama khulakul jinnah wal-insa kami karena tanpa izin Allah itu semua tak terjadi saya ingin memandang ini secara spiritual memandang ini secara hikmah untuk generasi-generasi yang masa datang betapa ruginya kita kalau kejadian seperti ini kejadian besar yang saya sebut the moment of truth saya namakannya the moment of greatness apa bu ucapannya etawai kita sebuah momentum tawhid kalau ini terlewati betapa ruginya kita pesan-pesan Allah tidak kita baca barulah kita faham mengapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika surah Ali Imran 19 191 191 diturunkan apakah bunyinya ucapkan inna fi khalki samawati wal ardi waktila fil laili wa nahari laayati liulil alba allazina yazkurun allaha kiyama wakhuda wala junubihim waitafakkaruna fi khalki samawati wal ardi lanjut robbana makhlakta hazabatila subhanaka fakina hazabanna lanjut robbana innaka mantudkhilin naro faqod ahzaita waman litholimina min ansur robbana innana samikna munadiyayuna dilil imani an aminu bi robbikum faamanna robbana fakfir lana zunubana wa kafiranna sayiatina watawafana mal abrar robbana wa atina ma wa atana ala rusulika walatuhzina yawmal qiyamah innaka latukhliful mi'an subhanallah ucapkan lagi walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar terus yang keras lantas apa solusinya sekarang kenyataannya adalah kita hidup di Indonesia bukan di switzerland yang gak ada gempa benar kita hidup di ring of fire sabuk gunung berapi kita hidup di atas tiga lempeng yang tidak stabil yang bergerak laksana awan watarol jibala tah sabuha jamidah wahiyatamur marosah dimana dua hal yaitu lempengnya ini bergerak berapa sentimeter per tahun dua sentimeter per tahun ketika dia bergerak satu saat diam atau dia akan bergeser tsunami tsunami kita hidup di situ ditambah lagi gunung berapinya memanjang dari mulai barat di ujung sana Aceh terus Sumatera Utara Sumatera Barat terus sampai ke Papua itu semuanya gunung berapi semuanya lalu anda tinggal di atas itu itu bencana musibah anda lahir di sini atau kasih sayang Allah seharusnya dari semua orang di muka bumi manusia paling soleh harusnya orang mana ayo yang keras seharusnya orang yang paling soleh dan soleh di muka bumi orang mana orang Arab atau orang Indonesia mengapa karena bumi yang dipijak ini bergerak 2 cm per tahun bumi yang dipijak ini terpecah menjadi 3 dari lempeng pasifik di belakang kita lempeng Eroasia yang menghubungkan dekat Thailand ke sana lempeng Indo Australia di bawah dan semuanya sedang bergerak tinggal bayang seharusnya orang kiri kanan itu orang yang paling soleh di muka bumi coba lihat wajahnya soleh gak itu coba lihat tebuk bahunya soleh tobat la ilaha illallah terus la ilaha illallah tetapi Allah itu kalau memberi problem pasti memberi solusi ya atau tidak semua penyakit pasti ada obatnya semua diciptakan berpasang pasangan perempuan pasangannya laki-laki laki-laki pasangannya perempuan jangan salah kalau salah itu dilarang oleh Allah semua pasang-pasangan sakit lawannya sehat malam lawannya siang lapar lawannya kenyang ketakutan Indonesia lawannya adalah obatnya tauhid ucapkan la ilaha illallah jadi tidak cukup dengan ilmu ekonomi saudara-saudaraku yang bager yang cakep yang kasep yang ganteng gak cukup ilmu IT teknologi disruptive era digital handphone canggih gak cukup ibu gak cukup ilmu psikologi ibu bapak gak cukup gak cukup ilmu ekonomi mikro ilmu ekonomi makro gak cukup gak cukup ilmu teknologi apapun sosial budaya tidak cukup ada ada satu ilmu yang tidak dipelajari di bangku kuliah tidak cukup ilmu psikologi paling modern S1 S2 sampai S10 S100 kita kita sudah lihat bagaimana konsep ekonomi untuk membangun sebuah kota di Palu tiba-tiba runtuh binasa kita memperhatikan bagaimana ilmu geografi semua ilmu pengetahuan teknologi semuanya dihilangkan oleh Allah karena Allah ingin mengajarkan satu ilmu besar ilmu tauhid ucapkan kalimah la ilaha illallah allazina amanu watatmainul kulubuhum bizikrillah hanya dengan ingat kepada Allah hatimu tentram hanya dengan ingat kepada Allah hatimu tentram coba kalau seandainya tidak ada ilmu tauhid orang mau bikin gedung apa tidak tidak nanti bikin gedung kalau gempa kumaha betul mau bikin pasar nanti kalau kena tsunami bagaimana buat apa tidur sajalah nunggu gempa benar tidak ada orang yang membuat pasar mengapa toh juga nanti ada tsunami betul tidak ada yang mau berkeluarga buat apalah saya kawin dengan kamu nanti juga tsunami coba lihat kiri kanan ah saya emang gak maulah investasi buat apa tsunami buat apa punya rumah bagus nanti tsunami sudah gak usah olahraga olahraga nanti juga meninggal kalau seperti ini bangsa ini bisa maju atau tidak jadi bisa tidak kita membangun Indonesia hanya berlandaskan ilmu ekonomi hanya berlandaskan ilmu psikologi hanya berlandaskan ilmu hukum tidak bisa ada satu ilmu penting yang siap untuk menghadapi goncangan yang siap untuk menghadapi bencana ilmu tauhid ucapkan la ilaha illallah ayatnya apa bismillahirrahmanirrahim alam taruh alam taruh kaifah darab allahu masalah kalimatan tayyibatan kasajarotil asluha sabitu wafair uha fissama perumpamaan akarnya menghujam ke dalam bumi pegang dada aja menghujam ikuti akarnya menghujam ke dalam bumi tangannya batangnya menjulang ke langit dan mengeluarkan tangannya mengeluarkan buahnya tangannya ikuti dengan seizin Tuhannya kalimah apakah itu la ilaha illallah namun syukurnya kang nanan founding fathers kita itu ngerti cara membangun Indonesia hebatnya founding fathers karena itu sila pertamanya kang nanan apa ketuhanan yang maha ketuhanan ketuhanan la ilaha ilallah terus la ilaha ilallah ulangi lagi yang terasa yang terasa kalau hati itu tidak tentram hati tidak tenang bisa gak berdagang kalau hati tidak tenang hati tidak tentram bisa gak belajar kalau hati tidak tenang hati tidak tentram bisa gak buat pasar kalau hati tidak tenang hati tidak tentram bisa gak bikin masjid kalau hati tidak tenang hati tidak tentram bisa gak membangun Indonesia terus bagaimana dong membangun hati yang tenang hati yang tentram sementara kita hidup bersama dengan seribu gunung berapi yang senantiasa gempa tektonik datang mengancam hidup diantara tiga lemper lempeng ingat aja lemper lempeng lempeng hidup diantara tiga lempeng lempeng pasifik euro asia semua lempeng itu bergerak terus apa yang membuat kita tentram kalau kita berprinsip kepada keluarga keluarga bisa hilang tidak kalau kita berprinsip kepada keluarga apakah keluarga bisa dipertahankan terkena gempa kalau kita berprinsip kepada harta apakah harta bisa dipertahankan selamanya kalau kita berprinsip kepada harga diri apakah harga diri bisa dipertahankan selamanya Jadi apa yang bisa kita pertahankan Supaya kita tenang Tenteram dan tetap bisa bekerja Memberi manfaat Prinsip apa itu Ucapkan Yang keras La ilaha illallah Tauhid Jadi tauhid Itu penting bukan hanya untuk umat Islam Seluruh dunia Harus belajar Ilmu tauhid Seluruh dunia harus Faham ilmu tauhid Hanya dengan ilmu Tauhid hati menjadi Tenteram Hanya dengan ilmu tauhid Hati menjadi tenang Hanya dengan tauhid Ilmu Kita akan bisa dimanfaatkan Itulah kalimah La ilaha illallah Balik lagi Semua diciptakan berpasang-pasangan Benar Sakit ada Obat Siang ada Malam Gempa Ada solusi Apa solusinya Hati tenteram Apakah hati tenteram Hati yang senantiasa ingat pada Allah Obatnya apa Obatnya apa Alatnya apa Kan ada seismograf Untuk memonitor apabila ada gempa Alat kita apa Solat Solat Lima Waktu Sehari Semalam Solatnya menghadap apa Qiblat Qiblat adalah dibangun Didirikan oleh siapa Nabi Ibrahim Kenapa solatnya ke arah Qiblat Sehari lima kali Karena kehidupan juga Tidak ada pasti Kita baru saja Sedih Dengan bencana Tsunami Di Donggala Dan juga Tsunami Yang ada Di Palu Tiba-tiba Belum sadar Air mata kita pun Belum kering Tiba-tiba Ada banjir bandang Di Sumatera Utara Di Mandailing Natal Dan di Sumatera Barat Di Kabupaten Pasaman Ada Agim Oh Alhamdulillah Ada Agim datang Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Jadi kuncinya apa Kuncinya apa La ilaha Illallah Nah sebagai penutup Sebagai penutup Saya ingin sampaikan Saya ada di situ ya Walau anna allal qura Amanu wa taqaw La fatahna alaihim barokati Minas samai wal ar Sekiranya Penduduk negeri ini Beriman dan bertakwa Allah berikan baginya Barokah Dari langit dan Bumi Aak sudah datang Tapi sebelumnya Saya mau ngetes Siapa yang hafal Asmaul Husna Angkat tangan Alhamdulillah Asmaul Husna itu Nadanya Saya temukan di Depan pintu Kaabah Di tahun 2001 Di zikiran pertama kali Di Padang Arofah Coba tes ya Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhahimin Ya Aziz Ya Jabar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Kohar Ya Wahab Ya Razak Ya Fatah Ya Alim Ya Qobid Ya Basid Ya Khofid Ya Rofiq Ya Mu'iz Ya Muzil Ya Sami Ya Basir Ya Hakam Ya Adel Ya Latif Ya Khobir Ya Halim Ya Azim Ya Ghofur Ya Syakur Ya Ali Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqid Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Rokib Ya Mujib Ya Wasi Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Baiz Ya Syahid Ya Hak Ya Hak Ya Wakil Ya Kawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Muhsi Ya Mubdi'u Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumid Ya Hayu Ya Hayu Ya Qoyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Somad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zohir Ya Batin Ya Waliyah Ya Mutali Ya Bar Ya Tawab Ya Muntakim Ya Afu Ya Ru'uf Ya Malikal Mulki Ya Zaljal Ali Walikram Ya Muqsid Ya Jami Ya Khoni Ya Mughni Ya Mani Ya Dhar Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Bakih Ya Waris Ya Rasid Ya Sabur Ya Allahu Ya Allah Semua Ya Allah Hamdashyakirin Hamdanna Aimin Hamdai Yu'afi Ni'amahu Wayukafi Mazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Kama Yambagili Jalali Wajika Waazimi Sultanik Allahumma Solli Ala Sayyidina Muhammad Waala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Allah Kami mohon padamu Magfirahmu Ampunanmu Kepada bangsa kami Bangsa Indonesia Kami telah membaca Kalimahmu Kami telah mendengar Peringatanmu Kami merasakan Kehebatan dan kemuliaanmu Berikan kami kesadaran Berikan kami ketulusan Keikhlasan Ketabahan Untuk menerima Segala ujian dan cobaan Jadikan bangsa ini Bangsa yang soleh Bangsa yang solehah Bangunlah bangsa kami Bangkitkan bangsa kami Menjadi hamba Yang dibanggakan Oleh kekasihmu Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tolong kami Tolong pemimpin kami Tolong gua kami Tolong bangsa kami Engkau maha besar Engkau maha mulia Kepadamu kami bergantung Rabbana Aatina Fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannal Wassalallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Subhana rabbika Rabbi izzati amma yasifun Wassalamun ala mursalin Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Amiddin Ya terima kasih minta maaf kalau ada kekurangan dan kalau ingin melanjutkan ikut sama saya training ASQ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'a yang lanjutkan jazakum Allah khairan kathira